Ada yang tanya, bro, gue udah rajin olahraga, tapi kenapa bedan gue masih gitu-gitu aja? Perut masih buncit, lemak masih dimana-mana. Ada beberapa jawaban, bro, tapi intinya ada dua poin. Yang pertama, lo olahraga gak cukup keras. Yang kedua, lo gak jaga pola makan. Nah, di video ini, gue mau bahas poin pertama dulu, yaitu lo gak olahraga cukup keras. Gimana sih cara lo tau kalau lo udah olahraga secara optimal? Nomor satu, pastiin olahraga yang lo lakuin itu adalah angkat berat. Karena angkat berat itu adalah olahraga yang paling optimal buat bagusin badan. Boleh angkat beban pakai barbe atau angkat beban pakai tubuh lo sendiri. Kebanyakan di Indonesia, cowok-cowok nganggep saat mereka udah jogging, sepedaan, main futsal, badminton, atau volley, itu udah masuk sebagai olahraga yang berat. Padahal, bro, itu termasuk olahraga kardio. Memang, kardio bisa bentuk otot. Tapi lama, bro, apalagi kalau habis kardio, lo jajan gak kekontrol. Bisa-bisa lemak lo yang nambah banyak, bukan otot. Jadi, daripada lo buang-buang waktu 2-3 jam buat olahraga santai kayak jogging atau sepedaan, mending pakai waktu lo buat angkat berat. Angkat beban tubuh lo sendiri kalau gak mau ke gym. Bisa push up, sit up, atau pull up. Kalau intens, 45 menit olahraga angkat berat ini jauh lebih efektif bentuk otot daripada berjam-jam futsalan atau sepedaan santai. Poin kedua, cari program latihan angkat beban yang sesuai sama waktu dan kondisi lo. Googling, bro, cek YouTube. Udah banyak program latihan yang bisa lo contek, tinggal jalanin. Cari deh full body weight exercise program. Kalau lo mau latihan angkat beban, fokus diangkat berat tubuh sendiri. Jadi, lo gak perlu ke gym. Oh iya, pastiin lagi programnya cocok sama kondisi lo. Poin ketiga, pastiin lo udah cukup maksimal saat angkat beban. Kalau lo angkat beban, tapi gak dilakuin secara maksimal, percuma juga, otot gak akan jadi-jadi. Tandanya kalau latihan lo maksimal ada dua. Pertama, jantung lo deg-degan. Kedua, otot lo udah kerasa panas banget sampai gak mampu ngangkat lagi. Jadi, biar gak buang-buang waktu, pastiin lo ngedapetin dua hal tadi saat latihan angkat beban. Poin keempat, pastiin lo udah cukup sering ngelakuinnya. Minimal, seminggu tiga kali. Satu sesi antara 45 menit sampai satu jam. Kalau udah makin terbiasa, bisa lo bikin jadi seminggu empat sampai lima kali. Intinya, konsisten dan disiplin. Bolong latihan sekali dua kali gak apa-apa. Tapi habis itu langsung lanjut lagi. Jangan berhenti di tengah jalan. Dan jangan mikir instan bro, lo harus sabar. Satu dua bulan pertama itu yang paling berat. Karena badan lo masih kaget dan perubahan di badan lo mungkin belum terlalu kelihatan. Kebanyakan orang udah nyerah di periode ini. Logikanya gini bro, lo gak olahraga udah berapa tahun. Gak jangga makan berapa tahun. Lo udah zolim ke badan sendiri udah berapa tahun. Hasilnya ya itu bro, lemak-lemak di badan. Jadi, gak masuk akal kan kalau hal-hal jelek yang udah lo lakuin ke badan lo selama bertahun-tahun. Bakal hilang selama satu atau dua minggu latihan. Tenang aja bro, kalau lo konsisten, gue yakin lo pasti bisa punya badan yang bagus dan sehat.